Memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat 1 yuntah pasal 18 ayat 1 Uruk B, Undang-Undang nomor 31 dan 99 tentang tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 dan 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yuntah pasal 55 ayat 1 ke 1 Dan pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang penjagaan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Anang Ahmad Latif telah terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang Sebagaimana dalam dawan ke-1 primer dan dawan ke-1 subsidian 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 18 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar 5 miliar rupiah diambil dari uang yang telah distor ke kejahatan sebesar 6 miliar 711 juta 204 ribu 300 rupiah Dan sisanya sebesar 1 miliar 711 juta 204 ribu 300 rupiah Dikembalikan kepada terdakwa melalui tia mutia hasna 4. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Menetapkan barang bukti berupa Barang bukti nomor urut 1 dipergunakan dalam perkara Joni Gerar Pelatih Kemudian barang bukti lampiran 1 berupa elektronik dipergunakan dalam perkara Joni Gerar Pelatih Dan untuk barang bukti ini sebagaimana termuat di dalam amal putusan perkara ini Untuk singkatnya pembacaan putusan ini 7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar 5 ribu rupiah Demikian diputuskan dalam rapat pengurusatan Masjid Sakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A khusus Pada hari Senin tanggal 6 November 2023 Pesan mana ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 4 November 2023 oleh kami Pak Zandi S.H.M.H. sebagai ketua majlis Rianto Adam Pontoh S.H.M.H. dan Kolonel Sukartono S.H.M.H. Hakim Elok Sebagai hakim anggota Dibantu oleh Fahri Bani Hamid S.H.M.H. sebagai pendidik terapengganti Dihadiri oleh penuntut umum dari Kejaksaan Nagung Dihadapan terawar dengan didampingi oleh penasih hukumnya Itu saudara ya Selamat datang dulu